Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di pertemuan yang pertama untuk mata kuliah hukum dan etika bisnis untuk kelas ekonomi akutansi. Sebelum perkuliahan dimulai kita berdoa dulu bersama-sama sambil di-mute semua. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ini as'aluka ilman da'fian warizukontoyiban wa'amalan mutakobalan. Amin ya Rabbil Alamin. Sudah di-mute semua. Jadi hasil rekamannya akan saya upload ke channel Youtube saya. Sehingga mahasiswa bisa mengulang-ulang materi kuliah. Dengan demikian bisa betul-betul memahami materi kuliahnya. Jadi bisa diulang-ulang. Mana bagian yang tidak ngerti diulang lagi. Juga masyarakat umum bisa melihat materi kuliahnya. Jadi tidak hanya mahasiswa yang mendapatkan manfaat dari perkuliahan tapi juga masyarakat umum. Sebentar ya. Saya mute dulu ini. Masih ada yang belum di mute. Oke. Hostnya bisa dipindah lagi ke Vera. Karena ini masih ada mahasiswa yang baru masuk. Saya biasanya saya hilang fokus. Terus mengajar kalau sambil admit mahasiswa. Pindah lagi ke Vera ya. Oke. Nah. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang dengan ridho-nya hari ini kita bisa. Itu siapa ya yang mic-nya masih nyala. yang pada hari ini sudah memberikan kita rezeki kesehatan, kemampuan, dan kemauan. Sehingga insya Allah bisa terlaksana ya perkulian hari ini dengan berbagai hambatan tadi pagi. Akhirnya jam 11 kita bisa mulai. Dan 11 lewat 30. Semangat 12. Berarti ini perkuliahannya nanti sampai 13.30. Dan saya tidak tahu nih apakah habis ini masih ada kuliah lagi. Ketua kelas Galang. Masih ada kuliah lagi? Ada, Bu. Jam? Jam 1. Jam 1? Ada kuliah? Jam setengah 1. Setengah 1? Setengah 2 di butuh. Oh, setengah 2. Oke. Nanti kita 1.15 ya. Paling tidak kita sudah selesai kuliahnya. 15 menit bisa digunakan untuk sholat zuhur. Kemudian nanti 13.30 bisa lanjut kuliah lagi. Pertama-tama, saya mohon maaf karena terlambat hadir di kelas. Karena tadi ada beberapa mahasiswa pembimbingan skripsi. Dan memang sudah deadline-nya ya. Memang begitu ya. Mahasiswa biasanya kalau sudah deadline baru ketemu desain pembimbing skripsi. Nah. Hukum dan etika bisnis. Oh, kita pertama berarti kita perkenalan dulu. Seperti yang tercantum di jadwal kuliah, nama saya Nizla Rohaya, SHLM. Dari gelarnya sudah ketahuan kalau saya bukan dari prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi saya dari prodi Ilmu Hukum. Beberapa waktu yang lalu Bu Husna menghubungi saya untuk meminta mengampu mata kuliah hukum dan etika bisnis. Sebab di dalamnya ada, apa namanya, klatur hukumnya gitu ya, hukum. Nah, di Fakultas Hukum memang tidak ada mata kuliah hukum dan etika bisnis. Tapi ketika saya lihat kurikulumnya, ini hampir sama dengan mata kuliah hukum dagau. Kalau di ekonomi, memakai istilah hukum dan etika bisnis. Bisnis law, hukum bisnis gitu ya. Nah. Karena ada nomenklatur hukum, maka pertama-tama yang harus dipelajari oleh mahasiswa adalah hukum itu sendiri apa. Tapi itu nanti. Kemudian, apa lagi yang mau diperkenalkan? Saya menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Setelah itu melanjutkan S2 ke Faculty of Law National University of Malaysia. Mengambil major, mengambil kekhususannya itu international law, hukum internasional. Hukum internasional ini ada beberapa cabang hukum. Jadi, saya mengambil beberapa mata kuliah dalam cabang hukum internasional. Misalnya, hukum dagang internasional, hukum perdata internasional, kemudian hukum perburuhan internasional, dan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini dikenal oleh, lebih populer di masyarakat dengan hak cipa, patent, merek, desain industri, tata letak sirkul terpadu, indikasi geografis. Nah, kemudian setelah selesai kuliah di Malaysia, sambil bekerja waktu itu. Nah, jadi kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah itu bukan hal yang baru buat saya, dan saya bisa sangat mengerti mahasiswa P2K ini biasanya yang kuliah sambil bekerja, bekerja sambil kuliah. Nah, saya pun pernah mengalami itu. Nah, setelah sambil bekerja, itu kuliah S2-nya, setelah selesai mengambil materi satu semester, semester kedua mengambil kekhususan lagi, kemudian mulai menggarap tesis, nah disitulah saya mulai bekerja di perusahaan ekspor-impor. Kurang lebih, ya sekitar satu tahun, satu setengah tahun. Setelah lulus S2, kemudian saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, Banten. Setelah itu, resign dari sana sebab jauh sekali ya dari rumah, rumah saya di Karang Tengah. Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Nah, disana 4-5 tahun, setelah itu resign lagi karena macetnya nggak tahan. Nah, setelah itu saya bergabung ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, disinilah saya merasa nyaman ya, mengajar tidak jauh dari rumah, tidak macet. Kemudian sesuai dengan doa saya, saya ingin mengabdi, mengajar di universitas berbasis Islam. Nah, Allah kabulkan doa saya. Meskipun dengan mengabdi dulu di dua tempat, di dua universitas yang lain. Selain di UMT, saya juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi, bahkan Allah memberikan lebih untuk saya. Saya minta mengabdi di satu kampus berbasis Islam, Allah kasih dua. Allah kasih dua. Dua-duanya kampus berbasis Islam. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah SWT. Dan, saya rasa itu saja perkenalannya ya. Ada pertanyaan, silakan. Barangkali ada yang mau lanjut S2. Kalau mau lanjut S2 ke luar negeri, silakan saya bisa kasih surat rekomendasi. Ini semester berapa ini? Ketua kelas, Galang. Satu. Di awal, Bu. Oh, semester satu. Masih lama berarti ya? Masih delapan semester lagi? Ya. Insya Allah cepat. Cepat sekali. Delapan semester ini tidak terasa. Nah, nanti kalau memerlukan surat rekomendasi untuk kuliah ke luar Indonesia, silakan, saya bisa kasih suratnya. Kemudian, apa ya? Ini sistem penilaian. Sistem penilaian untuk perkuliahan daring sama dengan perkuliahan offline. Masih UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Nah, kehadiran ini ditandai dengan, saya tadi sudah screenshot, itu untuk absen dosen. Nah, untuk absen mahasiswa, itu dengan, nanti ketua kelas menulis list mahasiswa yang hadir pada hari ini. Dan juga melalui subscribe, like, and comment di YouTube, itu juga merupakan absen. Dan ketika menulis komen, itu bisa berupa pertanyaan, pernyataan, dan tanggapan. Menggunakan bahasa baku atau bahasa formal. Karena kita kaum akademisi dan konten YouTube-nya adalah pendidikan dan pengajaran, maka memang harus menggunakan bahasa formal, bahasa baku, bahasa ilmiah. Juga untuk mengedukasi masyarakat. Masyarakat akan lihat apa yang ditanyakan oleh mahasiswa di situ, apa yang dijawab oleh dosennya, atau apa yang dijawab oleh sesama mahasiswa juga. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada hukum. Apa itu hukum? Tidak ada orang yang tidak pernah mendengar hukum, saya rasa. Sama seperti tidak pernah ada orang yang tidak pernah mendengar ekonomi. Ekonomi dan hukum ini merupakan kata yang paling sering kita dengar. Apalagi akhir-akhir ini. Tidak ada orang yang tidak pernah mendengar undang-undang. Hukum berbeda dengan istilah yang lain, tidak ada definisi bakunya. Sesama pakar hukum memiliki pengertian hukum yang berbeda. Sampai sekarang. Kalau pakar hukum pidana mengatakan bahwa hukum itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, sementara pakar hukum perdata mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur kepentingan para pihak. Semuanya benar. Semuanya benar. Berdasarkan bidang hukum masing-masing. Nah makanya tidak ada definisi hukum yang baku. Meskipun demikian. Dari berbagai definisi yang diberikan oleh pakar hukum. Sudah cepat sekali. Sebentar saya matikan dulu. Kita teruskan. Meskipun demikian. Walaupun tidak ada definisi yang baku sampai sekarang tentang hukum. Tetapi kita bisa merumuskan apa itu hukum. Dari pendapat para pakar hukum. Dari berbagai pendapat para pakar hukum, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu adalah aturan-aturan. Seperangkat peraturan-peraturan. Seperangkat kaidah-kaidah. Yang berfungsi untuk mengatur semua sendi kehidupan manusia. Sekarang pertanyaannya, kapan? Mulai kapan manusia itu diatur hukum? Dan sampai kapan? Mulai sejak dalam kandungan hingga meninggal dunia. Pengaturan manusia dianggap sebagai subjek hukum atau pelaku hukum, ini secara tegas diatur di dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya ulangi lagi, hukum adalah aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Pengaturan mulai kapan manusia ini berurusan dengan hukum dan sampai kapan setiap negara berbeda. Dan memiliki implikasi hukum yang berbeda. di Amerika dan memiliki yang berbeda. dan memiliki